Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sepakat mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden, pendamping calon presiden Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan berdasarkan keputusan rapat pimpinan nasional P3 ke-6 yang ditutup pada Sabtu 17 Juni. Keputusan itu disampaikan dalam rapat pimpinan nasional di Hotel Sultan Senayan, Jakarta pada Sabtu 17 Juni. Sandiaga Uno pun membenarkan jika dirinya diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping dari Ganjar Pranowo. Menurut Sandi, hal itu akan diperjuangkan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3, Mardiono dalam pembicaraan dengan pimpinan Partai Pengusung Ganjar. Sandiaga Uno mengaku, ia juga diberikan tugas untuk memenangkan pemilihan presiden 2024. Kendati begitu, ia pun merasa sangat yakin dan optimis, bisa dipilih sebagai pendamping Ganjar untuk maju di pemilihan presiden 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!